KAKAK! KAKAK! KAKAK dimana ya? Ini rumahnya luas banget loh. KAKAK! KAKAK! Nona, Nona kakak ada disini. Eh kak ini luas banget kak. Ini rumahnya berapa lantai sih kak? Aduh rumahnya 4 lantai Nona. Nona ngeliat disini ada kap laut, ada gunung, ada kapal, nelayan. Kayak di kampung kakak Nona. Keren kak. Iya. Ini rumahnya di daerah mana kak? Rumahnya di daerah Pantai Mutiara. Ini rumah Sultan loh rumahnya anak gedongan. Mau tau propertizen rumahnya seperti apa? Yuk kita ikuti cerita kakak Nona hari ini. Nah propertizen sekarang saya ada di rumah Sultan Pantai Mutiara yang terletak di kota Jakarta Utara. Nah bisa lihat sendiri ya propertizen. Nah disini ada karpot. Karpotnya bisa untuk masuk dua mobil. Dan ada garasi. Tapi nanti sebentar kita akan ke garasi ya. Sebelumnya saya mau jelasin. Disini ada teras. Terasnya cukup besar. Bisa untuk duduk-duduk dan santai. Oke. Lalu disini sebelah ada taman. Kita lihat tamannya ya. Nah luas tanahnya 560 meter persegi. Luas bangunannya 1300 meter persegi. Nah di bawah tangga ini juga terdapat lampu-lampu untuk penerangan di malam hari ya. Tangganya pun dan areanya pun sangat besar untuk dinaiki. Halo Nona lagi ngapain? Hai kakak. Ini lagi lihat pemandangan disini. Bagus banget ya. Ini rumahnya. Yaudah Nona jelasin yang di dalam deh. Oke. Kakak jelasin yang di lantai dua ya. Nah sekarang. Ini kita lagi di teras depan rumahnya. Mewah ya. Dari pintu masuknya aja. Udah kelihatan. Yuk kita masuk ke dalam. Nah ini area foyernya. Bisa dilihat ya. Ini ceilingnya tinggi banget. Jadi kelihatan nuansa mewahnya. Oh ya. Saya mau jelasin kalau di lantai dua ini ada dua kamar. Oke. Nah kita lihat yang ke arah kamar sini dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Nah ini disebelah sini juga bisa buat dapur bersihnya ya Buat menaruh kitchen Ada satu space juga disini yang bisa digunain Mungkin buat taruh kulkas atau taruh meja hias gitu Biar kelihatan lebih cantik lagi ya Kita lihat kamar anaknya ya Kamar anaknya ada balkon ya Nah di belakang saya ini ada toilet Kamar mandi sharingnya Yuk kita ke lantai 3 ya Nona tunggu dulu jangan nanya dulu Kan kakak belum jelasin yang bagian basement Oh iya Yuk propertizen ikutin kakak yuk Oke propertizen kita lihat ya Nah sekarang saya yang seperti saya jelaskan tadi Dari lantai 1 di basement Saya akan jelaskan area ART dan area kamar Untuk supir dan pembantu Yuk kita ikuti ke bawah yuk Nah seperti saya bilang tadi Karpotnya bisa muat 2 mobil Dan disini bisa muat 4 mobil di garasi ya Nah kita menuju ke kamar ART Atau kamar pembantu rumah tangga ya Nah disini bisa jadikan kamar ART Atau untuk taruh barang Nah ini adalah kamar lagi 1 Kamar ini bisa digunakan Untuk ruang serbaguna Entertainment bersama keluarga ya Terima kasih telah menonton! Nah disini ada kamar lagi Kamar ini juga bisa dimanfaatkan Untuk gudang atau kamar supir Nah disamping saya ini Ada juga kamar 1 Untuk kamar tamu Ya atau kamar tamu yang dari luar kota Untuk datang menginap Silahkan menginap disini Nah disini ada back yard ya Back yard ini sangat besar guys Disini bisa dimanfaatkan untuk area kolam renang Atau untuk taman Dan untuk duduk ngobrol-ngobrol bersama keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang saya ada di bagian tempat Nah sekarang saya ada di bagian tempat Dimana untuk ART Setrika baju atau ruangan Untuk santai Untuk taruh meja makan pun bisa disini Khusus ART ya Lalu disini ada tempat untuk laundry Atau jemur baju bisa di teras depan tadi Untuk subscribe! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita mau menuju ke kamar master dan kamar anak ya Kak! 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 Kak atas! Ayo! Aku mau kasih liat propertizen Lantai 3 ada apa aja sih? Oh boleh tuh Kakak udah tau belum lantai 3 ada apa aja? Belum! Oke kita liat ya Liat deh Kak Tangganya ini lebar banget Propertizen harus tau nih Terus pegangannya juga kokoh banget loh Ya Beda ya Ini juga ada lampu-lampunya ya Iya ini keren banget Kak Nah lantai 3 ini Kita liat ke kamar anak dulu yuk Terima kasih telah menonton! Nah di lantai 3 ada satu toilet sharing Kita liat yuk disini Muzika 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 Nah ini kamar anaknya juga dan kelebihannya juga ini ada balkonnya lebar loh. Nah kamar anak ini ada wolfing closet terus juga ada toiletnya yuk kita lihat. Terima kasih telah menonton! Nah masih ada satu kamar anak lagi kita lihat. Ini cukup luas juga terus juga toiletnya juga lumayan besar ya. Nah ini ada satu space lumayan besar bisa dimanfaatkan untuk kita bisa lihat ke bawah atau taruh-taruh barang ya, barang-barang unik gitu. Musik Nah sekarang kita ke master bedroom. Nanti kakak Juven yang jelasin ya. Ya Nona dan propertizen disini lokasi ini masih bisa dimanfaatkan untuk taruh meja dan bangku-bangku ya untuk baca dan menghadapnya ke living room. Jadi bisa santai loh. Musik Nah sekarang saya ada di master bedroom dengan kamar mandi dalam dan ada wardrobe-nya. Dan balkonnya pun cukup luas yuk kita lihat. Musik Nah ini propertizen balkonnya luas banget ya. Wow mau banget di rumah Sultan banget ya. Besar banget. Musik Nah sekarang kita menuju ke kamar baju dan kamar mandi utama. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk skat-skat wardrobe ya untuk taruh baju dan yang lainnya ya. Dan kita lihat walking house kamar mandinya dia marmer semuanya marmer. Nah ini ada toilet dan shower-nya dan juga ada water heater-nya disini. Nah ini juga musiknya dan digantara-kan-sari di tinje 최openg, Murcak Yai peker吃ват lainnya. Ayah ke kemudian terus pantas ke jak muka. nya akan ketah-nya değil olması dimanfaat pekerjaan dan pihak ganti kan terkini temperatur belakar. Masa hormat kurangnya se kone synagogue yang Estoyhokit appropriasi ke atakan hal yangNow Estri environment. Nah ini juga berkinirig agar masa koml badly. Ini juga akan satu tenang nya. ½,"kLean keHmm那我們 p авbellultura немного pengawas terkini terkini. selamat menikmati nah sekarang kita udah di lantai yang paling atas loh nona lantai rooftop ya propertizen propertizen pasti pengen tau rooftopnya seperti apa kan yuk kita lihat yuk nah propertizen rooftopnya besar banget balkonnya pun besar bisa lihat pemandangan seluruh pantai mutiara yang dikelilingi laut dan kanal ya selamat menikmati hey nona mau kemana? wah ini kak lantai paling atas ini ada satu ruangan indoor yang bisa dipakai serba guna kak lihat disini kak propertizen juga mungkin mau lihat kan yuk yuk kita lihat nah ini ada satu ruangan indoor yang bisa dimanfaatkan mungkin bisa buat ruang keluarga ruang fitness ruang arisan ruang meeting dan enaknya disini ada toilet juga loh selamat menikmati nona nona ternyata selain di indoor ada rooftopnya juga loh bagian luar loh oh iya propertizen harus kasih lihat nih bagus banget iya besar banget ya nona ya ya ini outdoornya ya propertizen jadi di ratai rooftop ini ada dua outdoor sama satu indoor dan salah satunya dan ini hadap selatan dan satu rooftop lagi hadap barat nah nona rumahnya gede banget kan ada pependangan laut gunung bisa lihat kapal nelayan kayak di kampung kakak loh nah propertizen penasaran kan harganya berapa kalau mau survei bisa kontek kita di sini sampai jumpa di cerita kakak nona selanjutnya your property is our priority selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati